Halo semua, balik lagi dengan aku Rizky. Di video kali ini aku mau bagikan cara untuk aktifin Super Widget dan Super Icon di semua HP Redmi dan HP Poco. Yup, di HP Poco guys. Di video kali ini aku udah nerapin di HP Redmi Note 11 ku dan juga Poco M3 ku. Tampilannya jadi makin asik dan makin enak dipandang. Terutama di HP Poco ya guys, karena di tampilan bawaan HP Poco itu kaku banget. Dan setelah aku terapin Super Widget dan juga Super Icon ini, tampilannya jadi makin enak dilihat dan makin keren. Nah, di sini terdapat cukup banyak Super Widget dan juga Super Icon yang kita dapatkan ya. Di sini ada beberapa Super Widget untuk Wither, kemudian ada Super Icon untuk aplikasi music, kalender, galeri, kemudian kamera, pesan, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak banget. Kemudian di sini kita juga bisa dapetin setup homescreen seperti ini yang bentuknya gece banget. Dan di sini kita bisa langsung aja terapkan dengan sekali klik aja loh guys. Dan langsung aja kita masuk ke cara menerapkannya. Oke, pertama yaitu kita perlu mendownload aplikasinya terlebih dahulu dan untuk link downloadnya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung aja di download. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke file manager kita guys. Dan di sini kita cari file yang udah kita download tadi ya. Dan di sini ada dua file, kita bisa install keduanya guys. Nah, setelah di install di sini kita bisa masuk ke file widget MIU M14 kita ya. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa masuk ke bagian widget guys. Dan di bagian widget di sini sudah terdapat banyak banget Super Widget dan Super Icon yang bisa kita pakai. Nah, cara menerapkannya kita bisa langsung aja pilih salah satunya ya. Kita nanti akan dibawa ke aplikasi KWGT secara otomatis seperti ini. Dan di sini kita tinggal izinkan aja beberapa perizinan. Oke, setelah itu kita bisa close aplikasinya dan kita bisa kembali ke bagian homescreen. Dan di sini kita bisa tambahkan widgetnya. Caranya kita bisa masuk ke bagian widget. Dan di sini kita bisa scroll ke bawah, kita cari aja widget KWGT guys. Oke, di sini ada beberapa template ya. Ada yang ukuran 1x1, 2x2, 4x1, 4x2, 2x4, 4x4. Dan di sini kita bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Oke, dan kita bisa tap 1 kali dan kita nanti akan dibawa ke aplikasi KWGT seperti ini. Dan di sini kita pilih yang MIU M14 widget ya. Dan di sini sudah ada beberapa template yang bisa kita pakai. Teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Kita bisa tap salah satu widgetnya dan di sini kita tinggal pilih save aja. Dan sekarang untuk widgetnya langsung ditambahkan ke homescreen kita guys. Kita bisa tambahkan aja sesuai dengan kesukaan kalian. Oh ya, karena ini super widget dan super icon dari aplikasi KWGT. Jadi di sini ada beberapa super icon ataupun super widget yang tidak bisa berfungsi. Jadi kalau kita tap dia akan masuk ke aplikasi KWGT atau tidak ada respon sama sekali. Namun di sini ada juga beberapa super widget dan juga super icon yang berfungsi guys. Jadi saat kita tap dia akan masuk ke aplikasi kita. Ya walaupun tidak berfungsi namun widget-widget ini bikin tampilan homescreen ku jadi tambah asik dan makin enak aja dipandang. Nggak bikin bosen. Oke, bagaimana pendapat kalian guys tentang super widget dan super icon kali ini? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau udah suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya.